Markus 4 Perempamaan Tentang Seorang Penabut Ayat yang pertama Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlanya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahum yang sedang berlapu lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu tidak ragi tepi danau itu. Ayat yang kedua Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perempamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka. Ayat yang ketiga Dengarlah Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat yang keempat Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat yang kelima Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh Karena tanahnya tipis Ayat yang keenam Tetapi sesudah matahari terbit Layulah ia Dan menjadi kering Karena tidak berakar Ayat yang ketujung Sebagian lagi jatuh di tengah semak durim Lalu makin besarlah semak itu dan mengipitnya Sampai mati Sehingga Ia tidak berbuah Ayat yang ke delapan Dan sebagian Jatuh di tanah yang baik Ia tumbuh dengan sumbunya Dan berbuah Hasilnya ada yang tiga puluh kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang seratus kali lipat Ayat yang kesembilan Dan katanya Siapa mempunyai telinga Untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Ayat yang kesepuluh Ketika ia sendirian Pengikut-pengikutnya Dan kedua belas murid itu Menanyakan dia tentang perempamaan itu Ayat yang kesebelas Jawabnya Kepadamu telah diberikan Kepadamu telah diberikan Rahasia kerajaan alam Tetapi kepada orang-orang luar Segala sesuatu Disampaikan dalam perempamaan Ayat yang kedua belas Ayat yang kedua belas Supaya sekalipun melihat Mereka tidak menangkap Sekalipun mendengar Mereka tidak mengerti Supaya mereka Jangan berbalik Dan mendapat Ampun Ayat yang ketiga belas Lalu ia berkata Kepada mereka Tidakkah kamu mengerti Perempamaan ini Kalau demikian Bagaimana kamu dapat Memahami Semua perempamaan yang lain Ayat yang keempat belas Penabur itu Menaburkan firman Ayat yang kelima belas Orang-orang yang dipinggir jalan Tempat firman itu ditaburkan Ialah mereka yang mendengar firman Lalu datanglah iblis Dan mengambil firman yang baru Ditaburkan di dalam mereka Ayat yang ke enam belas Demikian juga Yang ditaburkan di tanah Yang berbatu-batu Ialah orang-orang Yang mendengar Firman itu Dan segera menerimanya Dengan gemirah Ayat yang ke tujuh belas Tetapi mereka tidak berakar Dan Tahan sebentar saja Apabila kemudian datang penindasan Atau penganyayaan Karena firman itu Mereka segera murtad Ayat yang ke delapan belas Dan Yang lain ialah Yang ditaburkan di tengah semang durim Itulah yang mendengar firman itu Ayat yang kesembilan belas Lalu kekhawatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan Dan keinginan-keinginan Akan hal yang lain Masuklah mengimpit itu Sehingga tidak berbuah Ayat yang ke dua puluh Akhirnya Yang ditaburkan Di tanah yang baik Ialah orang yang mendengar Dan menyambut firman itu Lalu berbuah Ada yang tiga puluh kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Dan ada yang seratus kali lipat Perumpamaan tentang pelita Dan tentang ukuran Ayat yang ke dua puluh satu Lalu Yesus berkata pada mereka Orang membawa pelita Bukan supaya Ditempatkan dibawa gantang Atau dibawa tempat tidur Melainkan supaya Ditaruh di atas kaki dia Ayat yang ke dua puluh dua Sebab tidak ada sesuatu Yang tersembunyi Yang tidak akan dinyatakan Dan tidak ada sesuatu Yang rahasia Yang tidak akan tersingkam Ayat yang ke dua puluh tiga Barang siapa mempunyai telinga Untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Ayat yang ke dua puluh empat Lalu ia berkata lagi Jamkanlah apa yang kamu dengar Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Dan di samping itu Akan ditambah lagi kepadamu Ayat yang ke dua puluh lima Karena siapa yang mempunyai Kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya Perumpamaan tentang benih Yang tumbuh Ayat yang ke dua puluh enam Lalu kata Yesus Beginilah kerajaan ala itu Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah Ayat yang ke dua puluh tujuh Lalu pada malam hari ia tidur Dan pada siang hari ia bangun Dan benih itu mengeluarkan tunas Dan tunas itu makin tinggi Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu Ayat yang ke dua puluh lima Ayat yang ke dua puluh lapan Bumi dengan sendirinya Mengeluarkan buah Mula-mula tangkainya Lalu bulitnya Kemudian butir-butir Ayat yang penuh isinya Dalam bulit itu Ayat yang ke dua puluh sembilan Apabila buah itu sudah cukup masak Orang itu segera menyapit Pada musim menuai sudah tiba Perumpamaan tentang biji sesawi Ayat yang ke tiga puluh Katanya lagi Dengan apa hendak kita membandingkan Kerajaan ala itu Atau dengan perumpamaan Manakah hendaknya Kita menggambarkannya Ayat yang ke tiga puluh satu Hal kerajaan itu Seumpama biji sesawi Yang ditaburkan di tanah Memang biji itu Yang paling kecil Daripada segala jenis Benih yang ada di bumi Ayat yang ke tiga puluh dua Tetapi apabila ia ditaburkan Ia tumbuh dan menjadi lebih besar Daripada segala sayuran Yang lain dan mengeluarkan Cabang-cabang yang besar Sehingga burung-burung di udara Dapat bersarang dalam naumannya Ayat yang ke tiga puluh tiga Dalam banyak perumpamaan Yang semacam itu Ia memberitakan firman Kepada mereka Sesuai dengan pengertian mereka Ayat yang ke tiga puluh empat Dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka Tetapi kepada murid-muridnya Ia menguraikan segala sesuatu Secara tersendiri Angin ribut diredakan Ayat yang ke tiga puluh lima Pada hari itu Waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah Kita bertolak Keseberang Ayat tiga puluh enam Mereka meninggalkan Orang banyak itu Lalu bertolak Dan membawa Yesus berserta dengan mereka Dalam perahu Di mana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain juga Menyertai dia Ayat yang ke tiga puluh tujuh Lalu Mengamuklah tofan yang sangat desiat Dan ombak menyembur Masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu Mulai penuh dengan air Ayat yang ke tiga puluh delapan Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buditan Di sebuah tilang Maka murid-muridnya membangunkan dia Dan berkata kepadanya Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Ayat yang ke tiga puluh sembilan Ia pun bangun Menghadik Angin itu Dan berkata Kepada danau itu Yang tenanglah Lalu angin itu redah Dan danau itu Menjadi teduh sekali Ayat yang ke empat puluh Lalu ia berkata Kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat yang ke empat puluh satu Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun Taat kepadanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!